Pemerintah kota Pontianak melalui dinas perpustakaan dan kearsipan menggelar lomba bercerita dan bazar buku di Taman Alun Kapuas 17 hingga 19 Mei 2023. Agenda yang sengaja dilangsungkan bertepatan dengan Hari Buku Nasional ini merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pembudayaan gemar membaca. Dimana Pemkot Pontianak dalam hal ini berusaha memfasilitasi melalui buku murah dan berkualitas. Satuan Pendidikan dengan mengembangkan serta memanfaatkan perpustakaan dan menyediakan sarana perpustakaan di tempat umum. Gadis Perpusip Kota Pontianak, Rendra Yanni menjelaskan ada 32 peserta dari 32 SD MI Sekota Pontianak dalam lomba bercerita tahun ini. Mereka mendongengkan hasanah dan nilai-nilai budaya daerah yang sifatnya seleksi untuk mendapatkan peserta terbaik. Juara 1 dan 2 yang akan diikutsertakan pada lomba tingkat provinsi. Di mana lomba bercerita ini salah satu perhujudannya adalah untuk meningkatkan minat baca anak-anak khususnya, anak SD. Karena di tahun ini kita tambahkan persyaratan bahwa peserta lomba bercerita ini sudah membaca minimal 5 buku dalam 2 tahun. Di saat itu dia juga menjadi anggota perpustakaan Kota Pontianak. Sebelumnya wakil wali kota Pontianak bahasan menyebut buku adalah sumber utama perubahan masyarakat ke arah kemajuan. Banyak saluran literasi pada era digital namun buku tidak terkalahkan. Karenanya dalam agenda tersebut juga diadakan bazar buku yang diikuti 9 entitas. Terdiri dari penerbit dan komunitas pegiat literasi. Sehingga tak hanya melihat lomba, pengunjung bisa juga membeli buku di stand yang tersedia. Enerpon TV memberitakan.